Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Perkenalkan, nama saya Sipan Afis Salsabila, NIM 16.022.04029 Program Studio Desain Produk Telkom Universiti 2020 Pada tugas wastek di presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil dari proyek tugas mata kuliah Studio Desain Produk 2 mengenai solder baterai portable Sebelum itu, saya akan mendeskripsikan singkat proyek produk saya di dalam 5W1H Yang pertama adalah what atau apa Produk yang saya buat ini merupakan sebuah pengembangan dari produk solder kabel listrik menjadi solder portable dengan sumber baterai Yang kedua, where atau di mana Jadi, produk ini dapat digunakan saat di dalam keadaan indoor maupun outdoor Dapat dibawa kemana saja dan dapat disimpan di mana saja tanpa memerlukan banyak tempat Dan yang selanjutnya adalah when atau kapan Produk ini dipakai ketika ingin memanaskan timah atau ingin merakit rangkaian elektronik Yang keempat, why atau kenapa Dibuatnya produk ini untuk memudahkan pengguna yang ingin menyolder tetapi jarak kestok kontak jauh dan kabel pendek Sehingga adanya produk ini dapat menjadi solusi masalah tersebut Yang kelima, who atau siapa User yang dapat menggunakan produk ini yaitu para pelajar atau mahasiswa, tukang las, orang teknik elektro dan lain sebagainya Dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana Jadi, cara memakai produk ini cukup isi baterai lalu tekan tombol on atau off setelah itu produk akan bekerja Selanjutnya adalah latar belakang Membongkar atau merakit rangkaian elektronika tentu membutuhkan sebuah solder Solder biasanya memerlukan kabel listrik sebagai sumber tenaganya Solder kabel listrik tidak dapat digunakan dimana saja karena terbatas oleh panjangnya kabel Oleh karena itu, saya membuat solder portable yang menggunakan sumber baterai sebagai solusinya Dengan adanya solder portable unik ini, Anda dapat membawa dan menggunakan solder ini dimana saja tanpa khawatir tidak ada listrik Selanjutnya adalah kajian pustaka Solder sendiri merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk menelahkan timah Sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki transistor elektronika Dan portable sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti mudah di bawah-bawah Atau arti lainnya mudah di jinjing Selanjutnya, tujuan dibuatnya produk ini untuk mempermudah membongkar atau merakit rangkaian elektronika dimana saja Tanpa khawatir tidak ada listrik Dan manfaatnya ialah dengan inovasi ini, portable praktis dapat menghemat listrik Namun memiliki kualitas sama seperti solder yang menggunakan listrik Solder ini dapat disimpan dimana saja tanpa memerlukan banyak tempat Selanjutnya adalah metodologi penelitian Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode scamper Yang pertama adalah substitut Pada substitut, saya mengganti mekanisme kore elektrik menjadi sebuah solder yang dapat menghantarkan panas melalui kawat dengan sumber baterai Selanjutnya, combine Saya mengombinasikan solder kabel listrik dengan 3 baterai Selanjutnya adalah eliminated Saya membuang bagian kabel solder agar menjadi solder portable Selanjutnya adalah reverse Saya mengganti sumber energi solder semula menggunakan energi kabel listrik menjadi energi dari baterai Selanjutnya adalah pembahasan aspek desain Pada tutup mata solder, saya menggunakan bahan plastik agar tidak menghantarkan panas Saya mau memasang rubber anti-panas sebagai tempat untuk memegang solder agar saat digunakan nyaman dan tidak menghantarkan panas Nah berikut adalah gambar kerja dari solder portable Solder memiliki tinggi kurang lebih 175 mm atau 17,5 cm Panjangnya 38 mm atau 3,8 cm Dan lebarnya 20 mm atau 2 cm Mekanisme kerja solder portable ini yakni saat saklar di switch on Baterai akan menghantarkan arus, plus, dan minus kepada kawat nikelin Sehingga akan mempertemukan 2 arus plus minus pada kawat sehingga kawat menjadi panas Selanjutnya adalah konsep perancangan dan visualisasi karya Berikut adalah hasil dari final desain produk dalam bentuk 3 dimensi Dan berikut adalah hasil dari prototype solder portable dengan sumber baterai Nah kesimpulan dalam proyek ini adalah dalam merancang sebuah produk Diharapkan produk dapat menjadi sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada Salah satu cara untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu menggunakan metode scamper Dan nantinya dari permasalahan tersebut dibuat menjadi sebuah desain yang dapat divisualisasikan Dan menjadi sebuah produk yang dapat digunakan Terima kasih telah menonton video ini Saya harap penonton dapat teredukasi dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya